semuanya halo sahabat youtube selamat datang di onron indonesia kita berada di area kebun manggis dan ini perbatasan jakarta selatan berserta jakarta timur yang kiri adalah jakarta selatan dan yang di kanan adalah jakarta timur tambah di bagian bawah air kaliciliwung saat ini cukup tinggi ya dikarenakan adanya hujan tadi di jakarta kemudian nampaknya juga hujan di sepanjang aliran sungai menuju ke arah jakarta nah di area kebun manggis ini tampak di sisi bawah dari rumah warga yang ada di sana ya sudah ini kalau misalnya air naik sedikit lagi maka sisi belakang dari rumah warga akan terjangka oleh air dan dinaiki ya masuk ke dalam seperti itu nah sisi belakangnya itu adalah biasanya dapur kemudian mungkin ada kamar mandi ataupun lainnya nah yang kamar mandi yang ini ini ya bagian sisi belakangnya sudah dapat oleh air nah bendungan Ciawi dan Sukamahi kita belum tahu apakah sudah dioperasionalkan ya karena air dari puncak mungkin bisa ditahan di sana terus kemudian sodetan Celiwung juga belum dioperasionalkan kita akan lihat dari sisi yang satunya biasanya kalau air naik itu kadang-kadang ya ada hewan-hewan yang mencoba naik ke atas ke bagian dalam rumah itu yang cukup berbahaya kemudian yang lain lagi adalah terbawa oleh air ya atau hanyut bagian belakang rumah yang menjorok ke dalam kali ya seperti yang kita lihat di bagian sini sisi bawahnya itu sebagian besar itu berada di dalam di pinggir di dalam kali lebih tepatnya ya dari tiang-tiang sisi belakang rumah nah di bagian kiri ini area Jakarta Selatan masuk ke Manggarai jalan Manggarai Utara nampak di bagian bawah itu sudah mencapai nampaknya masuk ke dalam bagian kamar mandi ya atau sisi belakang biasanya kita dapat melihat tanah di sisi bawah sini namun tanahnya sudah tidak kelihatan kemudian di bagian sini juga sama air kali celiwung cukup deras ya dengan warna coklat serta membawa banyak sampah ya dalam hal ini sampah-sampah yang sampah plastik serta sampah kayu plus teroform yang putih-putih ya itu paling banyak banget nah itu biasanya tempat mencuci pakaian ya di adik yang disana selain sisi belakang rumah warga yang terbuat dari tiang itu juga tiang-tiang tersebut ya biasanya tempat tersangkutnya dari sampah-sampah yang ada menuju ke arah Manggarai ya tampak warga mulai keluar ya yang ada di bagian belakang rumah sini untuk mungkin bersiap-siap bagi sisi belakangnya yang mulai dimasuki oleh air nah sampah-sampah yang ada di bawah sini kita lihat nih biawak biawak bukan cuman sampah yang terbawa tapi biawak ya juga terbawa oleh air dan mencoba mencari tempat perlindungan namanya dia mulai menyaru wah tumpukan sampahnya parah banget ini nah biawak ini juga kita temukan di pinggir-pinggir Kali Ciliwung yang ada di sekitar Jakarta Selatan ya di Condet atau Pasar Reboh saya kira ular tadi ular mana ular piton atau ular sawah ternyata biawak nah biasanya binatang tersebut ya naik tuh ke belakang-belakang rumah saya pernah lihat di sana nah itu dia dia mulai berenang nampaknya dia akan mencari tempat yang lebih ya biawaknya ke rumah mulai ke belakang rumah warga gitu ya iya ke rumah yang ini nih nah nyangkut di bawah kaki dari belakang rumah warga yang ada di sana oke kita lihat lagi sampahnya yang ada di sini nah ini dia sampahnya stereo foam sebagian sudah dinaikkan ke atas dari si pelampung sebagian masih di bawah ya untuk botol-botol plastik-plastik sebenarnya sudah ada dikumpulkan oleh para pemungut atau pemulung nampaknya atau juga warga di sekitar sini yang memang ber apa namanya beraktifitas untuk mengambil sampah-sampah seperti itu ini batang pisang ya baik kita akan ke arah sana yang di sisi belakang ya di sisi agak lebih ke hilir menjelang ke arah menggarai nah itu juga sudah mulai naik ya ke arah belakang rumah warga nah area ini sebenarnya masuk dalam program normalisasi ya untuk yang sudah dilakukan itu di sekitar kampung pulau MT Haryono MT Haryono sendiri itu juga sudah dibuatkan tanggulnya tinggal area ini nih sebenarnya mungkin akan ada effort untuk negosiasi dan pembebasan lahan yang kita tidak tahu seharusnya di pinggir kali itu lahannya tidak harusnya sih tidak ada bangunan ya harusnya tapi disini menyempit nih ini kalau airnya dapat lebih lapang lebih lebar mungkin di hulunya ini akan lebih mudah air mengalir kita lihat di seberang ya ya apabila Anda pernah naik kereta KRL dari arah Jatinegara atau dari arah Cikarang lain Bekasi lain menuju ke arah Manggarai pasti akan lewat di atas sana dan bisa melihat pemandangan perumahan yang padat di sekitar sini terutama di pinggir kali nah bagian di bawah sana itu sudah naik airnya ke rumah warga sampah yang tersangkut di sekitar sini yang ini karena disini ada tiang dari pipa ya di dalam sana ya walaupun ada pipa mungkin di dalam sana tapi areanya dibatasi diberi kawat berduri tulisannya tadi sempat ada ekstra tegangan tinggi ya kita lihat di sana ya itu sudah mengenai belakang rumah warga nah di bagian atas ini ada dua layang kereta ya jembatan yang lama yang ini kemudian satu lagi yang baru yang itu tuh nah yang lama karena ada proyek double-double trek kita tidak tahu apakah dibuat satu jembatan baru lagi ya karena ditambah dua trek menuju ke arah jatinegara terus tembus sampai ke Cikarang menggare Cikarang atau menggunakan jembatan yang lama yang ini cukup deras sekali airnya ya baik kita akan pindah ke lokasi di part 2 selamat menikmati